Terima kasih telah menonton Sulteng Indah hadir untuk menemani weekend kalian dengan informasi seputaran destinasi wisata dan hal-hal unik lainnya yang ada di Sulawesi Tengah. Tentunya akan menambah wawasan kalian dan mari sama-sama kita perkenalkan Sulawesi Tengah. Bertandang ke salah satu Kabupaten Sulawesi Tengah yang terkenal dengan indahnya hamparan pantai dan keelokan lautannya. Ya, Kabupaten 7 Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Tongku, Kecamatan 7. Penasaran dengan destinasi wisata di desa satu ini? Terus ikuti kami dalam program Sulteng Indah Desa Wisata hanya di Sulteng TV. Berjarak kurang lebih 298 km dari rumah kota Provinsi Sulawesi Tengah yang bisa pemirsa Sulteng TV Tengah dengan jalur darat dan udara. Desa Tengah yang berada di Kecamatan 7 kebupaten 7 ini menyimpan keindahan alam yang luar biasa, memiliki karakteristik daya, hubungan serta garis pantai menjadi penunjang potensi para peserta di desa. Hutan mangrove yang menghiasi sebagian pesisir pantai selain berfungsi sebagai penahan adres di pantai alami, juga direncanakan oleh belakang desa Tengah untuk menjadikan destinasi para peserta. Dengan pemandangan pantai dan besok juban hutan mangrove dapat menarik kompensi seperti ini untuk datang ke desa Tengah. Terima kasih telah menonton! Hamparan pesisir pantai yang ada di desa Tongku juga tidak kalah menarik dari hutan mangrove. Pasir putih seluas mata memandang akan disajikan pada saat kalian semua berkunjung di desa ini. Jejeran nyiur hijau yang rapi berdampingan dengan indahnya pasir putih. Indah bukan pemandangan di pantai desa Tongku ini? Sangat cocok untuk kalian bersama keluarga, teman-teman dekat, dan saudara untuk menghabiskan weekend kalian di sini. Berbicara mengenai potensi pariwisata di desa Tongku tak hanya habis dengan keindahan pantai yang diseguhkan. Saat berkunjung pemirsa Sulteng TV juga akan diajak oleh masyarakat setempat untuk pergi ke salah satu tempat di mana terdapat ribuan tengkorak manusia. Konon katanya, tengkorak-tengkorak ini merupakan tengkorak dari orang-orang Portugis yang terdampak di daerah desa Tongku dan meninggal sehingga banyak pendapat pulang-pulang hingga saat ini. Tempat ini berkunjung dikunjungan oleh wisatawan untuk sekedar melihat tengkorak dan bahkan ada juga yang datang untuk penelitian. Nah, penasaran tempatnya? Ayo ikuti kami! Di sini kami didampingi langsung oleh Kepala Desa Tongku, Bapak Abdul Rahman Ulayan. Beliau menemani kami melihat tulang dan tengkorak yang berada di sini dan juga akan menjelaskan sejarah dari ditemukannya tulang berulang ini. Jadi saya perlu ceritakan sedikit di sini, perlu cerita orang tua bahwa mereka ini punya kapal laut di desa Pancuma. Dulu itu belum ada desa, terdampak di sekitar Pancuma, sehingga di sana disebutkan itu, dinamakan itu batu kapal yang di desa Pancuma, sebelah Pancuma itu. Jadi saya perlu cerita mereka jalan-jalan kemari, jalan kemari ini, mereka mencari ketinggian. Sehingga orang tua dulu itu dapat, mereka dapat di sini ada cermin. Ada cermin di sini, maksud dan tujuan cermin itu untuk memperlihatkan cahaya. Siapa tahu ada kapal di luar, di kesekena sinar kan itu, cermin kesekena sinar. Seperti mereka, oh berarti ada orang di sini. Jadi sehingga menurut cerita mereka ini di sini, mati keleparan. Bukan ada perang apa tidak? Dari tahun berapa? Dari tahun 1076, jadi tahun 2076. Ini kan sudah ada tulangnya di sini, Pak. Jadi kira-kira Bapak ada rencana untuk membuka objek wisata di sini? Ada rencana untuk wisata. Sebenarnya kemarin dari tahun 2019 ada rencana setelah saya lihat ini, wisata-wisata yang datang. Jadi saya ada rencana untuk buka wisata di sini. Mudah-mudahan di dana desa itu bisa, di dana untuk buka wisata di sini. Dan pantainya juga bagus, dekat juga dengan tulang ini. Mungkin orang ke pantai bisa naik di sini untuk wisata. Ya, ya menarik para wisatawan. Oh, ada wisatawan. Jadi kalau mungkin nanti kita punya anggaran buka wisata ini, mungkin dibawa pohon ini seperti di sini. Seperti semua, kita bikin tangga apa semua. Itu rencana saya insya Allah ke depan. Terima kasih. Pemerintah Desa Tongku beserta elemen lainnya terus berupaya untuk mengolah potensi pariwisata yang ada di Desa Tongku agar nantinya dapat menjadi destinasi wisata yang ramai dikunjungi dan diharapkan dapat menjadi penopang perekonomian masyarakat desa. Wah, sangat unik ya desa yang satu ini. Jadi pemirsa Soteng TV tunggu apa lagi? Masukkan Desa Tongku ke dalam list kunjungan destinasi wisata kalian. Terus ikuti program Soteng Indah Desa Wisata untuk menambah referensi tempat-tempat unik lainnya yang ada di Sulawesi Tengah. Dan mari kita listarikan dan perkenalkan daerah kalian. Sampai di sini pertemuan kita, terus saksikan program Soteng Indah Desa Wisata hanya di Soteng TV. Soteng Indah Desa Wisata